Selamat pagi, saudara terkasih di dalam Kristus. Sungguh sangat kita bersyukur kita bisa berjumpa lagi dalam acara hikmat pagi. Mari sebelum kita merenungkan dan membaca sebagian firman Tuhan yang akan nanti disampaikan oleh Ibu Betty, mari kita berdoa. Bapak yang ada di surga, terima kasih Bapak untuk berkatmu dan anugerahmu untuk hari ini ya Bapak, sehingga kami bisa bangun pada pagi hari ini dengan badan yang sehat dan bisa kembali beraktivitas. Bapak, sebelum kami beraktivitas, kami ingin membaca dan merenungkan firmanmu. Pimpin kami ya Bapak, buka hati dan pikiran kami supaya firman yang akan disampaikan bisa menjadi pedoman dalam hidup kami. Serta juga Ibu Betty ya Bapak yang akan membawakan renungan pada pagi hari ini. Kami serahkan hari ini semuanya hanya ke dalam tanganmu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mencap syukur. Amin. Renungan nikmat pagi hari ini, kita mengambil tema Usaha yang sia-sia. Bacaan diambil dari Masmur 127 ayat 2 yang berbunyi demikian. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah sebab ia memberikannya kepada yang ditintainya pada waktu tidur. Amin. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus melalui bagian ini Pemasmur ingin menyampaikan kepada setiap kita gambaran kesiasiaan orang yang berusaha sedemikian rupa bekerja keras untuk merasakan kebahagiaan di dalam keluarga tetapi tanpa melibatkan Tuhan maka semua itu menjadi sia-sia. Bangun pagi-pagi adalah gambaran seseorang yang bersemangat untuk bekerja mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Duduk-duduk sampai jauh malam adalah gambaran seseorang yang merencanakan dengan matang pekerjaannya esok hari. Makan roti yang diperoleh dengan susah payah adalah gambaran seseorang yang berusaha menikmati hasil kerja kerasnya. Seseorang bekerja keras, merencanakan kerja dengan matang tentu dengan tujuan agar dapat menikmati hasil kerja merasakan kecukupan, merasakan kebahagiaan hidup berkeluarga tetapi ternyata kerja keras tidak dapat membuat seseorang merasakan kebahagiaan hidup berkeluarga. Pemasmur berkata, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Apa makna perkataan pemasmur ini? Waktu tidur di sini adalah gambaran kondisi seseorang yang tidak berbuat apa-apa. Kondisi seseorang yang tidak mengeluarkan daya upaya apapun untuk dirinya sendiri. Dengan demikian, maksud pemasmur di sini adalah kebahagiaan, kecukupan dalam kehidupan berumah tangga itu semata-mata pemberian Tuhan, anugerah Tuhan bukan hasil jerih payah kita. Hari ini kita belajar dari apa yang diungkapkan pemasmur bahwa sesungguhnya orang yang dengan kekuatannya sendiri berusaha untuk merasakan kebahagiaan kehidupan rumah tangganya tanpa melibatkan Tuhan maka akan berakhir sia-sia. Oleh sebab itu, jemaat yang dikasih Tuhan mari kita libatkan Tuhan di dalam segala sesuatu yang kita lakukan di dalam segala jeri, lelah, dan payah kita sehingga kita dapat membangun keluarga yang bahagia. Usaha untuk merasakan kebahagiaan hidup berumah tangga sejati hanya kita peroleh di dalam Tuhan tanpa melibatkan Tuhan maka semua akan berujung pada kesia-siaan. Amin. Bapak Surgawi, terima kasih sabdamu mengingatkan kami semua bahwa segala sesuatu yang kami lakukan tanpa melibatkan engkau akan menjadi sia-sia. Oleh sebab itu, mulai hari ini ingatkan kami selalu untuk kami turut menyertakan Tuhan di dalam segala sesuatu yang kami kerjakan termasuk juga di dalam kehidupan keluarga kami di dalam kami berumah tangga sehingga apapun juga yang kami lakukan berhasil oleh karena Tuhan memimpin dan menyertai. Terima kasih kami percayakan kehidupan kami sepanjang pagi, siang, sore, ngemalam nanti hanya di dalam satu nama Tuhan, Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Selamat pagi.